Empat kapal tersebut saat ini telah berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, dan Kota Jambi. Empat kapal berjenis C2 ini akan diperbantukan dalam penyaluran surat suara, jelang pemungutan suara tanggal 17 April mendatang. Kapal ini mempermudah penyaluran surat suara di kawasan yang hanya dapat dijangkau melalui jalur perairan. Keempat kapal ini masih menunggu instruksi dari Komisi Pemilihan Umum. Selain kapal, sebanyak 30 personel di Pol Air Polda Jambi yang tergabung dalam operasi mantap berata juga disiapkan mengawal penyaluran surat suara. Untuk persiapan dalam rangka pilek-pilepres ini, Pol Air kan kita siapkan 30 personel yang terlibat UMB. Rencana di bulan April, sesuai dengan sasaran kita, kita siapkan empat kapal untuk membantu pelaksanaan pergeseran kota-kota. Itu kawasan mana, Pak? Kawasan utamanya kawasan Tunggal, Tajatin, sama kota sendiri. Pasar Patahangi, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualas Terima kasih.